Berikut adalah hasil pertandingan babak 16 besar Singapore Open 2024. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei Fang Cihli Fang Jenli dengan skor 21-8 dan 21-12 dalam durasi 26 menit. Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana harus kalah dari ganda putra Korea Kang Min Hyuk Seo Seng Jae dengan skor 19-21, 21-11, dan 21-4 dalam durasi 50 menit. Sementara itu, sabar karyaman kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani harus kalah dari ganda putra China Liang Weikeng Wang Chang dengan skor 21-18, 11-21, dan 12-21 dalam durasi 46 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti berhasil melaju ke perempat final Singapore Open 2024 setelah lawannya Polina Buhrova, Yevhenia Kantemir memutuskan untuk wall cover. Di babak 16 besar tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting harus kalah dari pemain Malaysia Leong Junhao dengan skor 14-21, 21-10, dan 8-21 dalam durasi 1 jam. Chiko Aura Dwi Wardoyo harus kalah dari pemain Jepang, Kodai Naraoka dengan skor 21-17, 9-21, dan 12-21 dalam durasi 1 jam 8 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Pai Yupo, dengan skor 21-10, dan 21-16 dalam durasi 30 menit. Dan Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emmanuel Wijaya harus kalah dari pasangan Chinese Taipei, Yehong Wei, Li Chiasin, dengan skor 19-21, dan 6-21 dalam durasi 29 menit.